Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku sekalian serta Nair Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Pak Binted Tuko akan meng-share Bagaimana menghitung akar pakat 2 dari 121 Cara yang pertama sudah Pak Binted Tuko di sebelumnya adalah Dengan menggunakan aktorisasi primat Sekali ini kita pakai cara yang paling cepat Jadi perhatikanlah baik-baik Langkah pertama adalah adik-adik harus hafalkan dan ingat Kuadrat bilangan dari 1 sampai dengan 10 Seperti ini 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 yaitu 1 Dan 2 kuadrat itu sama dengan 4 3 kuadrat atau 3 pangkat 2 sama dengan 9 Terus-terus sampai dengan 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 yaitu sama dengan 100 Nah angka-angka inilah yang akan kita pakai pada saat mencari akar pangkat 2 Oke lanjut langsung saja kita cari akar pangkat 2 dari 121 Di sini ada 3 angka 1, 2, dan 1 Nah cara yang pertama adalah kita pisahkan 2 angka yang di belakangnya seperti ini Jadi kita dapatkan angka 1 dan angka 21 Lanjut Untuk angka 1 ini carilah di bagian kanan ini Yang angka yang di belakangnya seperti ini Kurang atau sama dengan garis 1 Ternyata kita lihat Yang paling mendekati atau sama dengan 1 adalah yang ini Yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1 Kita tulis di sini 1 kali 1 sama dengan 1 Nah saat ini kita masukkan di sini Kemudian kita kurangi 1 kurangi 1 0 tetap berarti yang turun adalah hanya 21 Lanjut Kita tambahkan 1 kali sini yaitu sepertinya 1 ditambah 1 adalah 2 Titik-titik-titik dikali titik-titik-titik sama dengan 21 Berapakah titik-titik ini? Ini harus angkanya sama Kita perhatikan Pertama yang dilihat adalah angka belakangnya yaitu 1 Cari di sini yang belakangnya 1 Ternyata ini dan yang ini Kemudian setelah itu Setelah ini kita Satu ini Gunakan angka yang sebelah kirinya Yaitu yang ini 1 atau 9 Kita coba yang angka 1 Ternyata 21 dikali 1 benar 21 Kita tulis di sini 21 jadi 0 Nah angka 1 ini kita masukkan di sini Nah akhirnya kita dapatkan akar pangkat 2 dari 121 itu sama dengan 11 Oke adik-adik Untuk kali ini Papi ingatkan yang harus adik-adik benar-benar hafalkan adalah Kuatat bilangan dari 1 sampai dengan 10 Ini yang paling penting saat mencari akar pangkat 2 Sekian dari papi tetoko Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum